Intro Angkatan udara Rusia melakukan 6 serangan terhadap militan di Provinsi Homsurya Tengah pada Senin 10 Juni Serangan terjadi saat ketegangan di Timur Tengah meningkat imbas perang Israel dan Hamas Laporan tersebut disampaikan Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Syria, Mayor Jendral Yuri Popov Ia menyebut militan yang menjadi target sebelumnya meninggalkan wilayah Al-Tanf dan bersembunyi di daerah sulit terjangkau Namun mereka tak dapat lari dari kejaran pasukan Rusia hingga akhirnya diserang Tidak jelas apakah ada korban jiwa dalam serangan udara tersebut Namun tindakan Rusia menjadi serotan karena Amerika Serikat juga memiliki pangkalan militer di sana Lokasinya persis di Al-Tanf yang terletak di seberang perbatasan Jordania Rusia sebelumnya juga menuduh Amerika menggunakan pangkalan di Syria untuk melatih militan Moskow sendiri telah hadir di Syria untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok bersenjata Pada April 2021, serangan udara Rusia di Syria menewaskan sedikitnya 200 militan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia